Gubernur Jambel Haris Senin pagi meresmikan toko TPID di Pasar Siulak Kerinci sebagai upaya pemerintah dalam mengendalikan harga pangan. Gubernur Jambel Haris meresmikan toko Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID di Pasar Senin Siulak, Kabupaten Kerinci pada Senin 3 Mei 2024 pagi. Peresmian toko TPID ini disaksikan PJ Bupati Kerinci Asraf, Kepala Perwakilan BI Jambi, Perwakilan Bulog, dan para pimpinan Forkopim Daka Bupaten Kerinci. Gubernur Alharis mengatakan, dengan adanya toko TPID yang menyediakan beras, minyak goreng, gula pasir, daging ayam, cabai, dan bawang merah tersebut, diharapkan dapat mengendalikan harga pangan di Kerinci. Alharis menyebutkan, secara stok pangan daerah Kerinci masih aman, hanya saja tata niaga yang belum terkendali sehingga menyebabkan terjadinya inflasi. Alharis juga berharap toko TPID ini ada di semua kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. Selain itu, Alharis juga akan melakukan langkah penguatan pangan dengan meminta setiap daerah menyiapkan lahan khusus untuk ditanami tanaman yang bisa mengendalikan inflasi. Nah maka inilah toko yang distandarkan agar nanti ketika pertani ataupun masyarakat menemukan harga yang mahal, dia bisa ke toko ini belanja di sini atau minta bertanya dengan yang di toko TPID ini. Kenapa? Apakah menaik atau tidak? Nah ini, jadi harapan kita adalah toko ini dijadikan sebagai masyarakat, sebagai acuan, acuan belanja-belanja di pasaran. Nah ini kita harapkan. Yang kedua, agar masyarakat juga terjempa dengan hal-hal yang tiba-tiba naik. Ada misalnya isu minyak langkah misalnya, harganya naik. Ternyata bisnis toko banyak kita ada, hanya kita ada di sini.